Intro Pemberian vaksinasi COVID-19 di tiga kawasan zona hijau atau free COVID koridor di Bali sudah dimulai sejak 22 Maret lalu. Tiga kawasan zona hijau tersebut adalah Ubud Giyanyar, Sanur Denpasar, dan Nusadua Kabupaten Badung. Dalam proses vaksinasi tersebut semua unsur dilibatkan baik pemerintah daerah dan TNI Polri. Guna memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan Rem 163 Wirasatya Brikjen TNI Hussein Sagaf menyambangi desa Sanur Kaja Denpasar pada Rabu 24 Maret 2021. Diterima perbekal desa Sanur Kaja Imade Sudana, kehadiran dan Rem Wirasatya juga untuk memastikan perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah Sanur khususnya di desa Sanur Kaja. Menurut dan Rem, Sanur sebagai salah satu dari tiga kawasan zona hijau yang ditetapkan pemerintah pusat harus didukung semua pihak. Karena itu ia meminta seluruh jajarannya yang bertugas di PPKM Mikro bersama dengan Polri, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Desa Sanur, serta seluruh masyarakat bersinergi agar pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar, tertib, dan sukses. Sehingga harapan semua pihak jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus menurun. Pada kesempatan itu, Dan Rem menyerahkan bantuan 2.000 masker dan 200 hand sanitizer kepada desa Sanur Kaja. Didorongnya Sanur untuk menjadi zona hijau, kita para aparat yang bertugas di PPKM Mikro ini juga lebih keras bekerja untuk membuat menjadi zona hijau yang sebenarnya. Terdapat 13 titik vaksinasi di kawasan Sanur yang tersebar di tiga wilayah, yakni Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, dan Kelurahan Sanur. Total jumlah penerima vaksin sebanyak 35.000 warga dengan target sasaran 8.000 pekerja pariwisata dan 27.000 penduduk. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Pemkot Denpasar menargetkan vaksinasi terhadap 2.000 warga setiap hari. Sehingga target vaksinasi dosis pertama bisa tercapai selama 1 minggu dan dosis kedua pada Mei 2021. Jadi ada 4 pos dengan 6 tim. Jadi di satu tempat itu ada 2 tim yang harus kita keluarkan masyarakat itu di 500 orang. Pemerintah pusat mendukung penyediaan vaksin di tiga kawasan zona hijau tersebut, sesuai kebutuhan yakni total 170.487 dosis, dengan rincian 47.045 dosis untuk wilayah Ubud, 87.715 dosis untuk wilayah Nusa Dua, dan 35.727 untuk dosis wilayah Sanur. Dari Denpasar, tim Liputan Nirwana TV melaporkan.